Selamat datang kembali di Kreatif Media Youtube Channel bareng gue, Bagas Wegani Nah, kali ini kita bakal ngelakuin react-react makanan Kita bakal mengundang dua orang yang belum pernah makan makanan yang bakal kita sajiin Makanannya apa dan orangnya siapa Langsung aja pantengin terus ya Kok dikit? Yang banyak dong? Nggak, mungkin cukup sih Nah, gini aja Gini aja Satu sampai sepuluh ya Mungkin Tiga Bagi orang-orang lain yang suka mentah sih ya Makanan mentah ini mungkin bisa dicoba sih Reza, kira-kira mau nyoba makan ini lagi nggak? Nggak deh, kali Habis ini bakal ada satu orang lagi Yang bakal bikin react Soal makanan ini Siapa orangnya Dan gimana reaksinya Tunggu scene berikutnya Ses! Halo, nama saya Dio Umur saya 27 tahun Pekerjaan saya Freelancer Gak tau Gak tau Gak kira mau ngapain ya saya disini ya Kok ada air putih disini Mau di Rukiah ya Jauer nenhum juga Tunggu scene berikutnya Tunggu scene berikutnya suara koep apa ini perasaan saya gak enak ya kayaknya emang mau di rupiah bentar, kursinya susah yuk, boleh dibuka penutupnya oke halo mas halo, kenalan dulu nama saya Michael Alexander Junatan bisa dipanggil bagas nah, jadi disini mas Dio kan gak tau disuruh ngapain gak tau nih nah, coba lihat kita tuh bakal disuruh makan ini tau gak ini apa? kayaknya tau ini saya ini apa ini? apa? yupee yupee cuman kok aneh ini ada yupee di tiring cuman kok pake kobolkan makannya ini harusnya makannya gimana ini? kelasan itu yupee tinggal gak usah pake kobolkan segala ini yupee ala Jepang mas oke atau nama lainnya sashimi loh, sashimi namanya? iya mienya mana mas? kok adanya? gak pake sashimi itu apa mas? sashimi itu tadi itu nanti bakal ada disini kan oh oke 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 kerjaannya editor itu kerjaannya editor jadi disini tuh kita pengen tau kan mas Jio udah pernah makan sashimi belum sebelumnya? kalau nonton pernah kalau makan belum yaudah ini mas Jio tuh dikasih kesempatan buat kesempatan yang mulia buat makan sashimi ini oke mau gak? bisa dicoba mau disuapin? boleh 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 karena kesempatan yang sangat mulia mungkin saya bisa jadi yang mulia disini makannya disuapin mau pake ini? boleh boleh apaan itu mas? keringat viran gak ini tuh kecap asin mas soy sauce dipermentasi berapa lama mas? kok keringat viran mas? pokoknya dari sebelum piramida bentuknya apa? segitiga sampai sekarang sampai sekarang udah oke oke udah belum? udah 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 basah aduh siapa yang ketawa ya? ya buka pesawatnya lewat yang banyak dong gimana? asin padahal pingatnya viran kalau ini jadi FYI ini tuh makanan as Jepang makanan tradisional Jepang yang emang bahan dasarnya itu ikan mentah yang biasanya pake ikan salmon kalau gak ikan laut ikan tuna juga bisa dan makannya emang pake gini biasanya pake soyu kalau gak somi ya? bukan bukan itu juga kalau gak pake biasanya dikasih jeruk biar agak ada asem-asemnya gitu oh kayak soto ya? iya oke 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 tau saya makanan khas Jepang itu bukan ini apa? apa? yang Doraemon suka makan itu oh itu apa namanya? bawan itu bawan tau saya itu mas bukan ini bukan jadi makanan khas Jepang itu ada banyak salah satunya sushi dorayaki yang itu yang biasa hancurkan kapal itu itu sushi aku takut dibom sih jangkor ya mas sama satu lagi niabi itu tapi bukan makanan fisik itu buat batin batin yang terpenuhi lapernya oke oke mau lagi? udah deh kayaknya udah soalnya saya apa? alergi keringat biran enggak enggak sih tak rasain rasain itu semakin lama kok kayak itu ya soalnya kan saya punya kucing kan rasanya kok kayak kucing kas kalau misi besar ya oh jadi mas dia pernah makan cat food? pernah pernah sama oke berarti kita benar-benar pecinta kucing jadi kalau udah pernah ngerasain cat food berarti harusnya suka dong sama ini menurut Pak Dio enak gak? menurut Mas Dio itu enak gak makan kalau menurut saya sih saya kalau ya dibanding-banding sih saya lebih suka Pak Wan tadi yang makanannya Doraemon daripada ini soalnya kalau dikasih nilai nih dari 1 sampai 10 berapa nilainya? minus 50 enggak dong enggak dong enggak dong ngasih yang orang Jepang yang nonton tapi perasaanku orang Jepang enggak makan kayak gini deh soalnya masa ikan ada asalman ini samburan orang Jepang sama orang Arab ini kayaknya blesteran asalman itu aku suka salmon ah bisa minta botol keringetnya bisa minta botol keringetnya tapi tapi pikir-pikir itu ekstraknya gimana ya keringet keringet Fir'an itu ya apa jadi kayak gini terus diperas kan enggak mungkin juga karena kan udah jadi mungbingan mungkin ini sebelum Fir'an meninggal dia waktu nge-gym tuh dia baju-bajunya yang diselepetin diselongan diketek itu disimpan udah ada gym ya ternyata makin ngacau kapan-kapan berarti kita perlu ke piramid itu mas kayaknya di dalamnya tuh ada gym ada XX1 kayaknya itu udah pernah dibuka sama orang sana oh udah pernah ternyata enggak ada oh enggak ada jadi kalau buat mas Jio sendiri ngerekomendasiin enggak buat orang lain buat makan makanan ini sashimi ini kalau kamu penasaran sama fear on boleh dicoba ini boleh dicoba recommended sekali tapi kalau enggak penasaran mending enggak usah oke buat yang penasaran aja bolehlah dicoba ini rasa keringat fear onnya terus kalau menurut mas Jio makanan yang menurut mas Jio ini apa nilainya berapa tadi minus 50 minus 50 harganya berapa kalau saya sih menurut saya kayaknya enggak ada yang jual makanan kayak gini enggak ada enggak ada kayaknya yaudah dikasih tau aja ya mungkin ini agak mencengangkan jadi kalau di restoran atau rumah makan khas Jepang itu harga sashimi itu bisa nyampe 60 sampai 90 ribu per porsinya per serve porsinya sekitar 100 sampai 200 gram mencengangkan bukan buat harga ikan yang enggak dimasak yang bikin maaf tau enggak apa oh iya ini kualitas tertinggi kalau disini itu kecap itu ah murah lah paling 5 ribu udah 90 ribu kampret juga ini jualnya pertetes oh pertetes oh pantesan 90 ribu apalagi segini ini kelihatan enggak segini jadi saya disini sebagai orang yang udah pernah makan sashimi dan mengenalkan sashimi ke orang yang belum pernah makan sashimi dan pengen tahu apa sih reaksinya orang yang belum pernah makan sashimi terus makan sashimi untuk yang pertama kalinya jadi ternyata reaksinya seperti ini ya minus 50 terus kaget dengan harga yang worth it enggak kalau harga 60 ribu dapet ikan oh worth it banget worth it banget apalagi yang penasaran sama keringat viral ini worth it sekali aduh 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 sakit aduh sakit benar sumpah bukan gimmick aduh 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 pertanyaan terakhir kira-kira mas Dio mau lagi enggak makan makanan ini mau mau cuma ada secaratnya kalau ini kan keringat viraun diganti keringat-keringat yang lain aku mau nyoba keringat kleopatra mungkin kayaknya manis itu mas kalau ini kan asin soalnya kalau kleopatra mungkin manis mungkin cuma mau coba pakai keringat sendiri mas bisa loh saya cocok ini sekarang kalau masnya aja gimana coba entah entah langsung jangan saya udah kenyang kebetulan saya puas hari ini oke aduh perut sakit aduh di edit nanti ini bukan gimmick serius daripada terlalu lama mending kita closing nah itu dia reaksi dari seorang Dio dan tadi reaksi dari Reza yang belum pernah makan sashimi dan makan sashimi yang pertama kalinya kalian bisa tahu sendiri reaksinya kayak gimana terus buat kalian yang benar-benar penasaran sama rasa sashimi mungkin pengen nyoba nah itu reaksi mereka berdua bisa dijadikan acuan lah kira-kira kalian mau nyobain apa enggak terus buat kalian yang belum subscribe tolong di subscribe ya subscribe dong terus kalau kalian pengen kita ngeriak makanan apa lagi bisa ditulis di komen jangan lupa jangan lupa share ke semua sosial media kalian tunggu video kita yang lain aduh perutnya masih sakit jangan lupa di like juga di like dulu bisa ya kalau gak suka dislike juga gak apa-apa gak apa-apa ya karena gak bayar ya yang penting itu gratis terus jangan lupa buat pantangin terus video kita selanjutnya dadah aduh lorok penangin gini Sub indo by broth3rmax